Pelarian buron kasus pecah kaca di Lubuk Bajabatam berakhir. Pelarian Roy Fablo Fernando Marpaung alias Fablo berakhir di Lobam Pestari Kejabatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Roy ditangkap anggota unit reskrim Polsek Bintan Utara pada Senin 30 September 2024, sekirap pukul 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Palat. Informasi lebih lengkap nih? Kita telah terhubung bersama Rodi Lodolaleng, wartawan Tribun Batam. Merekaan Rodi, silakan laporan selengkapnya. Baik, selamat siang. Yustina dan juga Tribunas benar pelaku pencurian uang sebesar 800 juta dengan cara memecahkan kaca mobil yang terjadi di Lubuk Bajabatam berhasil diringkus kepolisian. Pelarian pelaku yang bernama Roy Fablo Fernando Marpaung alias Fablo berakhir di Lobam Pestari ya, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Dia sebelumnya menjadi DPO pihak kepolisian. Dan saat itu polisi kurang lebih satu minggu telah atau pun tengah memburu Roy. Nah, beberapa waktu lalu, dua teman Roy juga sudah diamankan. Satu diantaranya diamankan di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Rio. Roy ditangkap anggota Unit Reskrim Polsek Bintan Utara bersama dengan Satreskrim Polresta Barelang dan Satreskrim Polresta Tanjung Pinang pada 30 September 2024 sekitar pukul 16.50. Waktu ini sebagian Barat. Kabupaten Riki, Kabupaten Bintan, AKPP Riki Iswoyo melalui Kasatreskrim Polresta Bintan, Ibtu Fikri Rahmadi, membenarkan penangkapan tersebut. Fikri mengaku penangkapan itu berkat kerjasama tim dan laporan yang diterima dari masyarakat. Penangkapan dipimpin langsung oleh PS Kanditreskrim Polsek Bintan Utara, Ibda Eduar Manik. Nah, saat ini pelaku sedang dalam pengawasan anggota kepolisian. Untuk diketahui, pelaku Roy Fablo sendiri sempat kabur dan hilang di hutan Pulau Dompak Tanjung Pinang. Dan kini sudah berhasil diamankan oleh tim gabungan ya. Kemudian pelaku saat itu dideteksi, sedang menggunakan kendaraan yang dicurigai, terpantau, berada di salah satu alfamat yang ada di Jalan Indus Suri ya, di Kecamatan Sri Kuala Lobam. Nah, keberhasilan penangkapan pelaku atas kerjasama yang baik ini juga diapresiasi oleh masyarakat setempat. Nah, saat ini pelaku dalam pengawasan dan sedang dilakukan interogasi di Mapolres Bintan. Dan pihak kepolisian saling berkoordinasi apakah pelaku akan dibawa ke Batam hari ini atau besok. Demikian, Justina yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Rekan Rodi Lelang Wartawan Tribun Batam atau selaporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.